Arsenal kejar tanda tangan backbayer Loverkusen Kylian Mbappe jadi rebutan Liverpool dan Arsenal Bersama Arsenal, Mikkel Arteta berambis dibuktikan diri Arsenal kejar tanda tangan backbayer Loverkusen Arsenal diberitakan menjadi salah satu klub yang tertarik untuk membayang backbayer Loverkusen Jeremy Primpong pada bursa transfer musim panas nanti Jeremy Primpong tampil gemilang untuk sang pemunca kelas main Bundesliga musim ini Mencetak 6 gol dan memberikan 7 asis dalam 17 penampilan di semua kompetisi Ia bisa dibilang sebagai back sayap terbaik di Eropa sejak Sabi Alonso menangani Loverkusen pada Oktober lalu Tidaklah mengirankan melihat banyaknya ketertarikan terhadap mantan pemain selting ini Karena main United dan Chelsea sebelumnya juga telah dikitkan Dan kabar pekan ini menyebutkan bahwa Primpong akan tersedia dengan harga hanya sebesar 34 juta ponseling Saat klausul pelepasan dalam kontraknya aktif di akhir musim Di sisi lain, Primpong baru benar-benar membuktikan dirinya sebagai seorang back sayap Dan banyak klub-klub premier leg yang tidak bermain dengan 5 pemain belakang Meskipun belum terbukti sebagai back kanan, ada ketertarikan dari Arsenal Hal ini disampaikan oleh Fabrizio Romano yang mengatakan bahwa The Gunners telah mengintai sang pemain dalam beberapa waktu terakhir Arsenal dihantam Cidera? Akankah Sincenco didorong ke lini tengah? Manager Arsenal, Michael Arteta, mengisyaratkan bahwa ia mungkin akan memberikan peran baru kepada Oleksandr Sincenco Karena kurangnya pilihan di lini tengah Sebagaimana diketahui, The Gunners saat ini tidak memiliki beberapa pemain kunci di lini tengah karena cidera Fabio Vieira menjadi pemain terbaru yang harus absen setelah menjalani operasi atas cidera pangkal maha Ia bergabung dengan Emil Smithrow dan Thomas Partey dalam daftar pemain yang cidera Absennya para pemain ini membuat Michael Arteta dapat melakukan beberapa perubahan taktis Dengan Oleksandr Sincenco sebagai salah satu pemain yang dapat dimainkan di posisi yang lebih maju Sincenco merupakan pemain serba guna dan mungkin akan dimainkan sebagai gelandang untuk Arsenal Secatinya, pemain berusia 26 tahun ini tidak asing dengan peran tersebut Karena ia cenderung bermain di posisi tersebut di level internasional untuk Ukraina Dan biasanya bermain lebih ke depan dari posisi back kiri yang biasa ia mainkan di klub Arteta juga mendorong Sincenco ke liri tengah saat pelawan Burnley setelah Vieira diusir ke luar lapangan Dan sekarang bisa jadi akan kembali melakukannya karena kurangnya pilihan di liri tengah Kylian Mbappe jadi rebutan Liverpool dan Arsenal Fakta menarik datang dari Arsenal dan Liverpool yang digabarkan sama-sama menjajah kekemungkinan untuk merekrut Kylian Mbappe Dengan status bebas transfer di musim panas ketika kontraknya bersama Paris Saint-Germain berakhir Sebagai mana diketahui, kontrak pemain berusia 24 tahun itu di PSG akan segera berakhir pada musim panas 2024 Yang berarti ia dapat mulai bernegosiasi dengan klub lain mulai 1 Januari Klub Rancis itu masih berharap Kylian Mbappe akan tetap bertahan setelah musim ini Namun ada ketertarikan terhadapnya dari Premier League Daily Record sekarang menggabarkan bahwa Arsenal dan Liverpool mencoba untuk mencari tahu Apakah mereka dapat menggodam Mbappe ke Premier League Mengeksplorasi parameter finansial dan olahraga yang terlibat dalam perekrutan penyerang asal Prancis tersebut Mbappe sejatinya tidak diragukan lagi berbagai salah satu pemain terbaik dunia Dan klub manapun yang mampu merekrutnya harus mempertimbangkannya dengan serius Setelah ia mencetak 228 gol dalam 276 pertandingan untuk klubnya saat ini Fasaliga meskipun tersedia dengan status bebas transfer Kesepakatan apapun untuk mendatangkannya akan sangat mahal Dan kemungkinan besar akan menghancurkan struktur opah di Arsenal Michael Arteta Starati Perjalanan 5 Tahun Pukail Saka Pada Rabu 29 November kemarin Menandai peringatan lima tahun debut Saka di tim senior The Gunners Ketika ia masuk sebagai pemain pengganti di babak kedua dalam kemenangan di Liga Europe atas Borleska Pultapa Di sisi lain menanggap Bial tersebut Arteta mengaku tidak mengkhawatirkan kondisi pemain berusia 22 tahun itu Saat pelawan Arsenal pada hari Rabu setelah ia ditarik keluar dari lapangan pada pertandingan sebelumnya Karena cedera otot Dia diincar karena dia adalah salah satu pemain kami yang paling berbahaya Dan tim melawan tahu itu Kata sang pelatih Di sisi lain menanggapi perjalanan lima tahun sang pemain Arteta mengatakan bahwa yang dia lakukan dalam lima tahun terakhir sungguh luar biasa Menurutnya statistik dan betapa konsistennya Bukail Saka Sangat jarang terlihat menjadi pada pemain seusianya Leandro Trussard klaim bisa gantikan posisi Granit Saka Fakta menarik datang dari bintang Arsenal Leandro Trussard yang mengklaim memiliki kemampuan yang dibutuhkan untuk mengisi posisi yang ditinggalkan oleh Granit Saka di London Utara Sebagaimana diketahui, Granit Saka menikmati musim 2022-2023 yang luar biasa Mencetak 7 gol dan memberikan 7 asis di Premier League Membantu The Gunners menantang gelar Premier League Meskipun mereka akhirnya kalah tipis dari Manchester City Namun, pemain asal suisi itu memilih untuk meninggalkan Emerald Stadium pada bursa transfer musim panas Dan bergabung dengan Bayer Leverkusen yang saat ini berada di puncak klasmen Bundesliga Kini ada banyak pembicaraan mengenai siapa yang cukup baik untuk menggantikan posisi Saka sebagai pemain No.8 di sisi kiri Arsenal Menariknya, pada akhir pekan lalu penyerang serba guna Leandro Trussard dimainkan di posisi tersebut Dan berhasil berbaik dengan baik dalam kemenangan 1-0 timnya atas Frankfurt Yang membawa Anakasubiko Arteta ke puncak klasmen Premier League Ketika ditanya apakah ia berpikir bahwa ia bisa menjadi pemain yang menggantikan Saka Trussard mengatakan Ya, saya rasa begitu Itu adalah posisi yang saya bisa tangani juga Tegasnya Bersama Arsenal, Mikkel Arteta berambisi buktikan diri Manajer Arsenal Mikkel Arteta mengungkapkan tekadnya untuk membuktikan diri Dalam pernyataannya Arteta menegaskan bahwa dia dan timnya memiliki sesuatu untuk dibuktikan di kompetisi ini Ambisi besar untuk membawa Arsenal ke tahap berikutnya di Liga Champions mencerminkan tekad manajer tersebut Dalam mengembangkan prestasi kelebihan level tertinggi sepak bola Eropa Dengan fokus pada kemajuan dan pencapaian di kompetisi elite Arteta berharap dapat membangun warisan sukses bersama Arsenal di panggung internasional Menariknya, tim basuhan Arteta berhasil mengalahkan Lens di Imperial Stadium pada hari Rabu 29 November lalu Untuk itu mereka berang maju ke babak 16 besar Sebagai pada diketahui sejak pengangkatannya pada tahun 2019 Prestasi Eropa yang paling mendekati Arteta untuk memenangkan trofi Eropa dalam mencapai semifinal Liga Eropa pada tahun 2021 Di sisi lain, meskipun ia belum memenangkan trofi Eropa Arteta telah membimbing klub London Utara ini kembali ke Liga Champions setelah absen 7 tahun Kemenaan Arsenal melawan klub Krancis pada 29 November lalu Telah mengamankan posisi teratas di grup B untuk The Gunners Nah itu tadi berita menarik dari klub kesayangan kita Timbuk terus berita-berita lainnya dari Gunners Face See you Gunners! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax